Selamat datang di channel Cik Gentar. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 3493 Daniel, kamu mampu melakukan metode ini dan kamu telah melatih wanita cantik yang menakjubkan ini untuk menjadi sangat patuh. Yang Sweking tersenyum dan melirik Daniel. Jenderal, jenderal. Daniel tersenyum. Tapi mereka semua sangat cantik dan mereka memiliki bakat luar biasa. Terlalu boros untuk melakukannya seperti seorang gadis pelayan, kenapa kamu tidak mengambil semuanya? Kata Yang Sweking. Ibu, kamu sudah punya banyak istri, tidak cukup. Daniel cemberut. Bagaimana seorang menantu perempuan dapat melakukannya? Semakin banyak menantu perempuan saya, semakin cakap putra saya, jadi semakin banyak semakin baik. Dan semakin banyak istri yang saya miliki, semakin banyak cucu yang saya miliki. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang aku punya cucu? Di mana cucu-cucuku yang berharga? Keluarlah dan biarkan nenek melihat. Kata Yang Sweking. Ayah. Ayah. Saat ini Liam dan Yao Chen kehabisan. Ibu, mereka adalah cucu laki-laki dan perempuanmu. Nama laki-laki itu adalah Yao Chen, dan nama perempuan itu adalah Liam. Kata Daniel, lalu dia melihat ke arah kedua lelaki kecil itu dan berkata, Liam, Yao Chen, ini nenekmu, tolong panggil nenek. 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 Kedua lelaki kecil itu memandang Yang Sweking dan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Haha, aku punya cucu. Yang Sweking juga tampak bersemangat saat melihat kedua lelaki kecil ini. Dia memeluk kedua lelaki kecil itu secara langsung dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajah mereka. Nenek, upacara penyambutan. Saat ini Liam mengulurkan tangan kecilnya dan berkata kepada Yang Sweking. Upacara pertemuan? Yang Sweking terkejut. Nenek, ini pertama kalinya kita bertemu. Bukankah seharusnya kamu memberi kami hadiah? Liam cemerut dan berkata, Liam, apa yang kamu bicarakan? Aku meminta nenek untuk memberimu hadiah saat kita pertama kali bertemu. Daniel menatap Liam dengan marah. Nenek, ayah lebih galak dariku. Segera, Liam berkata dengan wajah sedih dan menyedihkan. Kenapa kamu membunuh cucu perempuanku? Bukankah wajar jika anak-anak meminta hadiah? Yang Sweking memelototi Daniel dengan marah. Pada saat ini, Daniel tampak seperti akan menangis tetapi tidak menangis. Ini benar-benar seperti memiliki seorang cucu perempuan dan melupakan seorang putra. Semua gadis tidak bisa menahan tawa melihat penampilan Daniel yang kempes. Cucu perempuanku yang berharga, hadiah apa yang kamu inginkan? Yang Sweking memandang Liam dan berkata, Apa yang nenek berikan? Apa yang diinginkah Liam? Kata Liam langsung, Sungguh anak yang bijaksana. Yang Sweking memandang Liam. Kemudian dia menurunkan kedua anak itu dan melambaikan tangannya. Gaun ungu muncul di tangannya, memancarkan cahaya ungu terang. Pakaian ini disebut baju ziun dan itu adalah harta bawaan tertinggi. Itu dapat memblokir serangan apapun di bawah kaisar dan serangan kaisar juga dapat memblokir 50%. Aku memberikannya kepada Liam. Apakah kamu menyukainya? Yang Sweking memandang Liam dan berkata, Aku menyukainya, ini sangat indah. Liam menganggup. Kemeja awan ungu berubah menjadi garis-garis cahaya ungu yang menutupi Liam. Segera, baju awan ungu itu dikenakan di tubuh Liam. Itu membuat Liam terlihat lebih imut. Nenek, aku juga mau. Yao Chen segera meraih tangan Yang Sweking dan berkata, Oke, semuanya. Yao Chen, hadiah apa yang kamu inginkan? Yang Sweking memandang Yao Chen dan berkata, Nenek, apakah kamu punya pedang? Saya ingin pedang untuk mengalahkan orang jahat. Kata Yao Chen, Haha, kamu layak menjadi cucu perawan Maria yang agung dengan ambisi. Yang Sweking berkata sambil tersenyum. Kemudian dia melambaikan tangannya dan pedang merah panjang muncul di tangannya. Ini adalah pedang api merah yang merupakan harta bawaan tertinggi dengan kekuatan tak terbatas dan dapat membunuh Kaisar. Yang Sweking berbicara dan memberikan pedang merah panjang di tangannya kepada Yao Chen. Dan Yao Chen mengambil pedang itu dan mengayunkannya dengan penuh semangat beberapa kali. Boom-boom-boom. Segera, beberapa semburan cahaya merah keluar dari pedang api merah langsung menghancurkan beberapa bebatuan di vila. Yao Chen, pedang api merah ini sangat kuat. Kamu tidak boleh menggunakannya sembarangan. Yang Sweking memandang Yao Chen dan berkata, Mengerti, Nenek. Yao Chen berkata dengan penuh semangat. Melihat pemandangan ini, Daniel tampak kusam. Kemudian sudut mulutnya berkedut. Ibunya sangat murah hati dan murah hati. Hadiah pertemuan akan memberikan dua harta bawaan berkualitas tinggi secara langsung. Hadiah ini sangat besar sehingga tidak ada orang lain. Pada saat ini, bahkan Daniel sedikit iri. Ini adalah harta bawaan dan juga merupakan harta bawaan terbaik. Lingbao yang diperoleh dan harta karun siantian dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas ekstrim. Harta bawaan pamungkas adalah senjata magis yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi atau bahkan kaisar. Bahkan Daniel tidak memiliki beberapa harta bawaan kelas atas padanya. Nah, ibumu seperti omong kosong dan dia membuat dua harta bawaan berkualitas tinggi. Luar biasa. Pada saat ini, bahkan heaven devouring demonic beast tertegun oleh tulisan tangan besar yang Sweking. Tidak mungkin, siapa yang menyuruh ibuku menjadi perawan Maria? Daniel berkata dengan ringan. Di antara para gadis, Bei Ming Shuang, Dong Fang Yan Ran, dan Putri Suzaku juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka semua tahu betapa berharga dan kuatnya harta bawaan ini. Tanpa diduga, Yang Sweking mengeluarkan dua harta bawaan berkualitas tinggi dengan begitu mudah, yang mengejutkan hati mereka. Adapun gadis-gadis lain yang tidak tahu nilai dari dua hadiah ini, mereka tidak terlalu terkejut. Tapi mereka menyaksikan Yang Sweking mengeluarkan dua benda sambil melambaikan tangannya. Tetapi mereka mengerti bahwa ibu mertua mereka bukanlah orang biasa. Ibu, saat ini Daniel menatap Yang Sweking dan berkata, Kamu juga gak mau hadiah kan? Berapa umurmu? Yang Sweking memandang Daniel dan berkata langsung, Apa yang dia katakan membuat Daniel malu? Tapi menantu perempuanku, kalian semua punya hadiah, semua punya bagian. Kemudian Yang Sweking melihat lusinan wanita cantik yang hadir dan berkata, Segera, Daniel merasa sangat terluka lagi. Tapi kemudian, Daniel menyadari betapa hebatnya ibunya. Yang Sweking ini langsung mengeluarkan banyak hadiah dari udara tipis. Dan semua hadiah ini sangat berharga. Baik latihan tingkat hari atau tingkat suci, atau memperoleh harta spiritual, atau harta bawaan. Atau obat ajaib yang kuat, bahkan obat dao dan dan supreme dan dengan mudah diambil olehnya. Dao pil dan supreme pil ini adalah obat yang sangat langka dan berharga. Pil di atas alam reinkarnasi dibagi menjadi lingdan, suandan, dao dan, supreme pil dan emperor pil, dan dibagi menjadi kelas 1 sampai 9. Dao pil dan supreme pil ini hanya dapat disempurnakan oleh alkemis saint level dan zun level, dan mereka sangat langka dan berharga. Keluarkan, bahkan orang suci dan bahkan kekuatan tertinggi akan memperjuangkannya. Sekarang diberikan kepada semua gadis oleh yang Sweking sebagai hadiah. Bab 3494 Adegan ini membuat Daniel hampir iri. Bahkan jika dia tidak memiliki barang-barang ini, sayang sekali semuanya murah untuk putra, putri, dan putri lainnya. Putra kandungnya tidak mendapatkan apa-apa. Jangan depresi. Nak, kamu punya ibu yang luar biasa. Pergi dan bersenang-senanglah. Kata Warcraft. Sayang sekali bayi-bayi itu tidak mendapat bagianku. Kata Daniel dengan emosi. Dia merasa ibunya seperti rumah harta karun, dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diharapkan dari orang kuat di zaman prasejarah, ada begitu banyak harta karun. Dan gadis-gadis itu juga sangat senang menerima hadiah berharga dari yang Sweking. Bahkan Kiru Sui dan yang lainnya mendapat beberapa pil untuk meningkatkan kekuatan dan keterampilan seni bela diri yang kuat, dan mereka sangat tersentuh oleh ini. Tapi saat ini, dua kelompok orang kuat tiba-tiba muncul di sini, dengan total lebih dari 20 orang. Semuanya adalah orang kuat di atas tingkat dominasi, dan pemimpinnya adalah dua orang kuat di tahap awal keadaan reinkarnasi. Dan mereka adalah kepala keluarga Fu dan keluarga Ji. Jelas, karena tetua dan pembangkit tenaga keluarga yang mereka kirim sebelumnya semuanya terbunuh, mereka juga mengirim diri mereka sendiri kali ini. Siapa yang membunuh keluarga Tetua Fu? Siapa yang membunuh sesepu keluarga Jisaya? Berdiri untuk kami. Kepala kedua keluarga kuno memandangi orang-orang di vila dan langsung berteriak. Orang yang datang, ganggu kami. Sebelum Daniel dapat berbicara, Yang Sue King berkata dengan ekspresi tidak senang. Jangan katakan ya, maka kalian semua akan mati hari ini. Kepala keluarga Fu dan keluarga Ji memandang Daniel dan yang lainnya dan berteriak dengan dingin. Kekuatan reinkarnasi yang mengerikan dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Berbicara kasar, mati. Mata Yang Sue King menjadi dingin, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia melambaikan tangannya. Detik berikutnya, semua anggota kuat dari keluarga Fu dan keluarga Ji langsung dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Leluhur keluarga Fu dan Ji, termasuk orang-orang kuat mereka, semuanya berubah menjadi abu. Semua gadis terkejut. Hanya pada saat inilah gadis-gadis itu menyadari bahwa ibu mertua mereka masih seorang ahli super, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan Daniel pun harus merasa sedih untuk kedua keluarga tersebut. Kebetulan keluar saat ini, dan dia terbunuh bahkan tanpa ada kesempatan untuk bergerak, sungguh sial. Oke, ayo semua masuk! Kata Daniel. Semuanya memasuki vila di vila gunung ini. Duduk bersama, Daniel dan Yang Sue King mulai menceritakan apa yang terjadi pada Daniel setelah pihak lain mengalami koma. Termasuk pertumbuhan Daniel di Hwasia dan soal pergi ke dunia kuno nanti, mereka mungkin semua membicarakannya. Pada saat yang sama, Daniel juga memberitahunya bahwa dia adalah kaisar langit berbintang dan penguasa langit berbintang, dan reinkarnasi dari kehidupan ketiga. Tiga generasi reinkarnasi. Mendengar kata-kata Daniel, ekspresi yang Sue King sedikit berubah, dan matanya berkedip. Ada apa? Ibu? Daniel bertanya. Tidak apa-apa. Yang Sue King menggelengkan kepalanya, lalu meludah. Isaya sangat senang kamu bisa mencapai prestasi seperti itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ayahmu sekarang? Dia pergi ke dunia kuno untuk menemukan obat kebangkitan untukku. Sekarang obatnya sudah ditemukan, bagaimana dengan yang lain? Ayah? Mata Daniel berkedip, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara. Pada akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Apa? Mayat ayahmu diambil setan. Mendengar kata-kata Daniel, ekspresi yang Sue King berubah, dan dia langsung berseru. Harus dikatakan bahwa ayahku adalah tubuh reinkarnasi dari Mo Zun Lo, tetapi untuk beberapa alasan, dia terbagi menjadi dua tubuh jiwa, yaitu ayahku dan Song Lo. Sekarang Chong Lo telah menekan jiwa ayahku. Dan menempati tubuh ayahku. Aku pernah bertarung dengannya sebelumnya dan melukainya, tetapi tubuh jiwa ayahku masih ada, tetapi sangat lemah. Dan aku memberitahu Chong Lo bahwa jika jiwa ayahku dihancurkan, maka aku akan menghancurkan seluruh ras iblis di luar wilayah. Daniel berkata dengan dingin, Jika sesuatu terjadi pada ayahmu, aku sendiri yang akan membunuh mereka semua. Wajah yang Sue King sedingin es, memancarkan aura yang sangat sedingin es. Dia berteriak dengan dingin, Sayang sekali aku belum pulih sepenuhnya kekuatanku, kalau tidak aku bisa menyelamatkan ayahmu sekarang. Yang Sue King berkata dengan suara yang dalam, Jangan khawatir, ibu, ayah, orang-orang yang beruntung memiliki penampilan mereka sendiri, dan tidak akan terjadi apa-apa. Kata Daniel, Hum, Yang Sue King menganggup, Namun, kamu memang kuat, dan kamu telah menemukan begitu banyak istri. Selain itu, ada beberapa menantu Anda yang memiliki potensi luar biasa. Jika Anda melatih mereka dengan baik, mereka mungkin menjadi kaisar di masa depan. Yang Sue King muntah, kalau begitu terima kasih, ibu, untuk melatihnya dengan baik. Daniel tersenyum, Jangan khawatir, dengan ajaranku, mereka semua akan menjadi putri surga yang bangga yang layak untukmu di alam semesta dan bintang di masa depan. Tapi nak, tolong perkenalkan saya satu persatu, kalau tidak saya bahkan tidak tahu nama menantu perempuan saya. Kata Yang Sue King. Kemudian Daniel memperkenalkan gadis-gadis itu satu persatu. Termasuk apakah mereka wanita Daniel, mereka semua mengatakannya. Hai Tante. Segera Chuyo Meng diperkenalkan, dan pihak lain memandang Yang Sue King dan membungkuk dan berteriak. Kamu memiliki aura familiar pada dirimu. Apakah kamu berasal dari sana? Yang Sue King menatap Chuyo Meng dan berkata dengan mata berkedip. Namaku Chuyo Meng, dan aku adalah pewaris misteri surga. Chuyo Meng berkata dengan tenang. Kamu keturunan Tianji? Pantas saja masih ada keturunan Tianji Taoist. Yang Sue King menatap Chuyo Meng dan meludah kaget. Ibu juga tahu rahasia pendeta Tao? Daniel memandang Yang Sue King dan berkata dengan heran. Tentu saja, saya telah melihat Taoist Tianji. Kata Yang Sue King. Tahu Tianji ternyata orang kuat di zaman prasejarah? Daniel berkata dengan kaget. Asal-usulnya sangat misterius. Bahkan aku tidak tahu siapa dia, dan aku tidak tahu apakah dia orang kuat dari zaman prasejarah. Singkatnya, dia sangat misterius, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Dia bisa mengukur rahasia surga dan mengetahui masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kata Yang Sue King. Aku tidak menyangka Taoist Tianji menjadi begitu misterius. Seru Daniel. Ngomong-ngomong. Ibu, apakah ada delapan pria kuat yang menguasai berbagai kekuatan dunia di zaman prasejarah? Daniel segera bertanya. Katakan padanya apa yang dia pelajari dari ruang di dalam delapan manik-manik roh. Ini tidak terekam dalam ingatanku saat ini, tapi di zaman prasejarah, bintang leluhur adalah planet pertama di alam semesta. Menurut ingatanku saat ini, zaman prasejarah ini memang mengalami perang hebat. Seluruh planet leluhur dibagi menjadi sembilan bagian dan berubah menjadi sembilan planet independen. Itulah mengapa dunia prasejarah dihancurkan, dan hanya era kuno tempat kehidupan pertamamu yang tertinggal. Kata Yang Sue King. Bab 3495. Ibu, dunia kita adalah salah satu bintang leluhur. Kata Daniel. Saya telah memperhatikan sejak saya membangkitkan ingatan akan kehidupan saya sebelumnya bahwa dunia ini adalah salah satu bintang leluhur, dan itu harus menjadi planet paling sentral di antara sembilan planet di mana bintang leluhur terbagi menjadi sembilan. Karena itu, saya bisa terbangun. Adapun delapan dunia planet lainnya, mereka semua harus berada di dunia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Terserah Anda untuk menemukannya. Karena kedelapan orang itu mengatakan bahwa hanya mereka yang mendapatkan delapan tas bih roh yang dapat menyatukan kembali bintang leluhur dan mereproduksi puncak era prasejarah. Itu artinya masa depan bergantung padamu. Yang Sweking memandang Daniel dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, Ibu, mengapa kamu berinkarnasi? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan dalam memori yang saya pulihkan sekarang. Saya hanya bisa mengetahuinya setelah saya memulihkan semua ingatan saya. Ada cahaya di mata Yang Sweking. Malam tiba dalam sekejap mata dan semua orang berkumpul untuk makan malam. Yang Sweking duduk di kursi utama. Liam dan Yao Chen duduk di pangkuannya. Sepertinya makan malam akan meriah di masa depan. Yang Sweking memandangi menantu perempuan di meja dan berkata sambil tersenyum. Tapi Daniel, kamu punya begitu banyak istri dan aku hanya punya dua cucu. Bukankah itu kurang? Kamu harus cepat dan membuat beberapa lagi. Agar aku bisa merasakan perasaan penuh dengan anak cucu. Yang Sweking memandang Daniel dan para gadis berbicara. Mengerti, Ibu. Kata Daniel tanpa daya. Wajah semua gadis memerah. Juga, seperti Yanran, Youmeng, Sueyao, Baiyao, dan Suewuji semuanya adalah calon menantu perempuan yang sangat baik. Kamu harus mengambilnya dan mengambilnya. Kamu tidak bisa membuatnya lebih murah untuk orang lain. Yang Sweking berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Yang Sweking, wajah Daniel penuh ketidakberdayaan. Adapun Dongfang Yanran, gadis-gadis Chu Youmeng memiliki ekspresi memalukan di wajah mereka. Dan wajah mereka memerah. Oke, Ibu, ayo makan, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Daniel berkata dengan cepat. Aku Ibumu, jadi aku harus mengkhawatirkannya. Biarkan aku memberitahumu, aku menyukai mereka, Ibumu. Kamu tidak bisa membiarkan siapapun pergi, atau aku akan memintamu. Yang Sweking memperingatkan. Ya, ya, Ibu, aku tahu. Daniel mengangguk tak berdaya. Ayo makan. Setelah makan, kalian semua kembali ke kamar kalian dan buatkan cucu untukku. Yang Sweking berkata langsung. Uhuk, uhuk. Daniel tersedah seteguk air yang baru saja diminumnya. Ibunya benar-benar kuat. Tapi Daniel memang ditarik ke kamar setelah makan. Dan bayi Julian yang menariknya ke kamar. Dan tentu saja adiknya bayi Yulan juga ditarik oleh pihak lain. Sayang, kakakku sudah lama menunggumu. Kamu tidak bisa membuat kakakku menunggu lebih lama lagi. Kamu harus membawa adikku turun malam ini. Bayi Julian menatap Daniel dan bersenandung. Kamu benar-benar menjual saudara perempuan. Daniel tersenyum. Bukankah ini masih murah untukmu saudari bunga? Apakah kamu tidak menyukainya? Bayi Julian menatap Daniel dengan congkak. Yulan, apakah kamu sudah memutuskan? Apakah kamu benar-benar ingin mengikutiku? Daniel menatap bayi Yulan dan berkata. Hum. Magnolia tampak sedikit tersipu dan menganggup. Oke, mari kita mulai bisnis. Desak bayi Julian, lalu dia akan pergi dari sini. Julian, jangan pergi. Magnolia mencengkram adik perempuannya dengan kasar. Kalian sedang melakukan sesuatu. Jadi kenapa aku tidak tinggal di sini dan menonton? Kata bayi Julian. Aku, aku khawatir aku tidak bisa menanganinya sendirian. Kata bayi Yulan dengan wajah memerah. Itu benar, adikmu benar-benar tidak bisa menanganinya sendiri. Jadi kamu harus tinggal di sini bersama dan berbagi beban untuk adikmu. Daniel memandang bayi Julian dan berkata sambil tersenyum. Kamu bajingan? Kupikir kamu harus mencoba perasaan menjadi saudara perempuan dengan jelas. Bayi Julian menatap Daniel. Aku masih mengerti aku. Daniel tersenyum. Kemudian para suster bertengkar dengan Daniel sepanjang malam. Dan bayi Yulan juga resmi menjadi wanita Daniel. Keesokan harinya, ketika tingginya hampir tiga tiang, Daniel bangun. Kedua gadis itu masih tidur karena terlalu banyak bekerja. Daniel bangkit dan keluar, ibunya sedang bermain dengan dua lelaki kecil di pelukannya. Bangun, apakah kamu menjadikanku cucu? Kata yang suweking. Bu, kok bisa cepat banget? Daniel berkata tanpa daya. Ngomong-ngomong, kamu punya begitu banyak menantu perempuan, bisakah tubuhmu menolaknya? Aku punya beberapa pil besar di sini. Apakah kamu menginginkannya? Yang suweking memandang Daniel dan berkata, Lupakan saja, aku tidak butuh benda itu. Anakmu dalam kondisi sangat baik. Daniel tersenyum. Kemudian Daniel keluar dari vila. Tepat pada saat itu dewa binatang datang. Tuan, aku akan menemukan tubuhku. Dewa binatang itu meludah. Apakah kamu tahu di mana tubuhmu? Daniel meludah. Delapan atau sembilan juta tahun telah berlalu sejak aku disegel olehmu, Tuan, dan dunia telah berubah total. Bahkan aku tidak yakin di mana tubuhku sekarang, jadi aku harus menemukannya. Namun, saya dan tubuh utama saya masih memiliki induksi, dan tidak perlu beberapa hari untuk menemukannya. Saat itu, saya akan menghubungi pemilik untuk membantu saya membuka segel tubuh utama. Dewa binatang berkata, Bagus. Daniel menganggup, lalu dewa binatang pergi dari sini. Satu jam kemudian, Daniel berkeliaran di sekitar Tianhai, dan tanpa sadar datang ke Universitas Tianhai. Beberapa tahun telah berlalu, tetapi Universitas Tianhai tidak banyak berubah. Daniel tiba di kantor Lusweking dengan mudah, dan langsung masuk. Di kantor ini, seorang pria parubaya berja sedang berbicara dengan Lusweking. Melihat Daniel tiba-tiba menerobos masuk, pria itu berteriak dengan ketidakpuasan. Apakah kamu seorang siswa di kelas itu? Kamu bahkan menerobos masuk tanpa mengetuk pintu. Saya sedang mencari istri saya, apakah saya masih perlu mengetuk pintu? Daniel tersenyum ringan. Istrimu? Dimana istrimu di sini? Pria parubaya itu memandang Daniel dan memarahi. Menurutmu siapa lagi di kantor ini yang akan menjadi istriku? Daniel tersenyum main-main. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kepala sekolah lu adalah istrimu? Konil sekali. Pria parubaya itu mencibir dengan sinis. Direktur Liu, dia memang suamiku. Saat ini, Lusweking berbicara. Apa? Pria parubaya itu tampak kaget dan wajahnya ditampar. Oke, Direktur Liu, kamu kembali dulu. Lusweking muntah. Pria parubaya itu melirik Daniel dengan tatapan kebencian di matanya dan berjalan keluar. Istri, siapa pria itu? Sepertinya dia punya rencana untukmu. Daniel berjalan ke sisi Lusweking dan berkata, Dia adalah dekan baru Universitas Tianhai, tapi jangan khawatir, saya tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika dia punya niat, itu bukan apa-apa, dia hanya orang biasa. Lusweking cemberut. Bab 3496. Tentu saja aku mempercaya istriku. Daniel tersenyum jahat. Kemudian dia mengangkat Lusweking dan duduk di pangkuannya. Apa yang kalian lakukan? Lusweking memandang Daniel. Aku ingin mencoba bagaimana rasanya berada di sini. Daniel tersenyum. Kau bajingan. Lusweking memberi Daniel tatapan putih. Lalu ada suara aneh di kantor. Menjelang tengah hari, Daniel keluar dari kantor Lusweking. Saat ini, sekelompok mahasiswa di Universitas Tianhai berlari menuju satu tempat dengan gila-gilaan. Daniel sangat penasaran dan mengikuti. Di taman bermain Universitas Tianhai, 10 mobil sport edisi terbatas diparkir di sini. Terdapat pola berbentuk hati yang tersusun dari bunga mawar di bagian depan cover mobil. 10 mobil mewah ini langsung mengepung seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu adalah Shen Yuting, dan pria itu adalah seorang pria muda yang tampan dengan jas putih. Memegang buket mawar di tangannya, dia berlutut dengan satu kaki di depan Shen Yuting, seolah melamar pernikahan. Dikelilingi oleh sekelompok siswa, masing-masing dari mereka berdiskusi dengan antusias. Ini sangat romantis. Gadis sekolah nomor 1 Universitas Tianhai, dewa laki-laki Universitas Tianhai melamar guru cantik nomor 1 Universitas Tianhai, sangat romantis. Saat ini, sekelompok siswi melihat pemandangan di depan mereka dengan ekspresi iri. Yuting, jadilah pacarku, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Saat ini, pemuda itu berlutut di depan Shen Yuting, memegang bunga dan berkata, Maaf, aku tidak menyukaimu. Shen Yuting muntah. Cukup aku menyukaimu, dan aku percaya bahwa dengan peson aku, kamu akan menyukaiku. Pemuda ini percaya diri. Yang cao, aku sudah punya pacar. Shen Yuting melanjutkan, Bagaimana mungkin? Kamu telah berkencan sendirian selama 2 tahun terakhir, dan tidak ada laki-laki lain di sekitar. Bagaimana kamu bisa punya pacar? Jika kamu benar-benar punya pacar, di mana dia? Biarkan dia keluar, dan aku akan melihat apakah dia layak untukmu. Pria muda bernama Yang Chao mendengus dingin. Ledakan. Saat ini, sosok Daniel tiba-tiba berdiri di atas mobil sport, melompat turun, dan berjalan ke sisi Shen Yuting. Dia memeluh pihak lain, memandang Yang Chao ini dan berkata dengan dingin. Pacarnya adalah aku. Kamu. Yang Chao ini memandang Daniel, ekspresinya tenggelam, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Para siswa di sekitar juga kaget saat melihat pemandangan ini. Wah, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memiliki Yuting, saya menyarankan kamu untuk segera meninggalkan Yuting. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada kamu. Yang Chao memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. Aura mengerikan meletus darinya. Kekuatan surga dan manusia dilepaskan. Nak, aku adalah presiden klub seni bela diri Universitas Tianhai. Jika kamu tidak ingin dipukuli, sebaiknya kamu segera meninggalkan Yuting. Yang Chao memandang Daniel dan mendengus dingin. Daniel tidak berbicara, tetapi melambaikan tangannya. Yang Chao terbang keluar dan menabrak mobil sport itu dengan keras. Seluruh bodi mobil hancur dan penyok. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Istri, ayo pergi, aku akan mengajakmu makan malam. Daniel memandang Yuting dan berkata. Keduanya pergi dari sini secara langsung, meninggalkan sekelompok siswa yang terpana. Tianhai, di sebuah restoran, Daniel dan Shen Yuting sedang duduk di sini, makan. Jumlah. Tapi di tengah makan, seorang wanita berbaju oranya. Berjalan ke restoran, dia menarik perhatian Daniel. Karena pihak lain tidak lain adalah Fang Siki. Gadis yang merupakan sahabat tetangganya ketika dia masih remaja. Dalam sekejap mata, dia sudah tidak melihat Fang Siki selama lebih dari tiga tahun. Sekarang pihak lain menjadi lebih murah hati. Pada saat ini, Fang Siki duduk di depan seorang pria botak berperut buncit berusia empat puluhan. Melihat ini, mata Daniel berkedip. Nona Fang, kan? Dia terlihat lebih baik daripada di foto. Pria botak itu menyipitkan mata ke arah Fang Siki. Du, bos du. Fang Siki menatap pria botak itu dengan gugup dan berteriak. Kartu ini berisi 500 ribu yuan, dan kamu akan menjadi wanitaku mulai sekarang. Pria botak itu tersenyum jahat, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan kecil halus Fang Siki. Segera, Fang Siki secara naluriah menarik tangannya. Bos du, lupakan saja, aku pergi dulu. Seperti yang dikatakan Fang Siki, dia akan bangun dan pergi, tetapi ditangkap oleh pihak lain. Aku ingin pergi saat aku datang. Aku sudah memberimu uang, dan kamu milikku. Pria botak itu mendengus dingin. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang tumpul tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, pria botak itu terbang keluar dan menabrak tembok lebih dari 10 meter. Seluruh orang berbaring di tanah, menyemburkan seteguk darah. Fang Siki juga tampak terkejut. Segera, tatapannya tersapu, dan dia melihat sesosok yang menghantui pikirannya muncul di depannya. Itu adalah Daniel. Kakak Bastian. Melihat Daniel yang sudah lama hilang, Fang Siki menangis. Seluruh orang memeluk Daniel dengan erat, terisak. Setelah melihat Daniel, keluhan batin Fang Siki tiba-tiba meledak. Kekuatan batin langsung runtuh. Siki, apa yang terjadi? Katakan padaku, aku akan membantumu memutuskan. Daniel memandang Fang Siki dan berkata, Kakak Bastian, akhirnya aku melihatmu. Bagus. Dengan air mata berlinang di mata Fang Siki, dia menatap Daniel dan berkata dengan penuh semangat. Kemudian Daniel menghibur emosi Fang Siki, dan yang terakhir juga berbicara tentang beberapa hal di keluarganya. Ternyata telah terjadi perubahan besar dalam keluarga Fang. Adik ipar Fang Siki, istri saudara laki-lakinya, dianiaya dan dihina oleh tuan muda dari sebuah keluarga besar di Tianhai. Kakak iparnya melompat ke sungai dan mati karena penghinaan, sementara kakak laki-laki Fang Siki pergi mencari pihak lain dengan putus asa, tetapi dipukuli sampai mati oleh pihak lain. Karena kecelakaan ini, ibu Fang Siki jatuh sakit parah, dan tidak cukup untuk menghabiskan seluruh tabungan keluarga. Sekarang dia tidak punya pilihan selain kembali ke rumah untuk memulihkan diri, untuk menyelamatkan ibunya. Fang Siki tidak punya pilihan selain menjual dirinya untuk biaya pengobatan. Setelah mendengarkan narasi Fang Siki, Daniel juga menghela nafas. Saya tidak berharap banyak hal terjadi pada gadis ini. Saat itu, Daniel secara pribadi membantu kakak laki-lakinya menikahi ipar perempuannya, dan bahkan mengadakan upacara pernikahan mereka, tetapi sekarang mereka terpisah satu sama lain. Aku akan pulang bersamamu dan membantumu menyembuhkan bibi, kata Daniel. Dia berbicara dengan Shen Yuting, dan kemudian datang ke rumah Fang bersama Fang Siki. Angin kecil! Ayah Fang terlihat sangat terkejut saat Daniel muncul. Sekarang ayah Fang mengalami perubahan besar ini, dia juga sangat kuyuh. Paman, apakah kamu baik-baik saja? Daniel menatap Pastor Fang dan berkata, Hei! Pastor Fang menghela nafas berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.